Halo, selamat siang Mas Akbar Siang Mas Kita lagi bersama pengusaha muda Masya Allah Akbar Bang Amin Mas Akbar ini cerita-cerita dikit tentang usahanya Mas Akbar ini Ya, boleh Mas Akbar ini Jadi punya selain usaha ternak ini, Mas Akbar juga punya Apa lagi Mas usahanya? Untuk sementara ini ada pabrik tahu Ada ternak kaya Mas Sama sapi ini Lokasinya ada di sini? Untuk pabrik tahu Terus sapi Ayam ada di sini Mas Kita lihat ada di sapi sini Ini pabrik ayamnya Itu pabrik tahu Pabrik tahu ya? Iya Pabrik tahu Ini ayam Tua sekali, Mas Iya, Mas Nah ini Mas, kita cerita sedikit tentang inspirasinya Mas Sudah berapa lama ini Mas usaha? Saya mulai usaha dari 2019 Mas Waktu itu lulus SMA Untuk, ya, usaha pertama saya sih di sapi ini Mas Terus untuk ayam dan tahu? Itu ayam dan tahu baru satu tahunan ini Mas Jadi lebih duluan sapi Mas ini, usaha sapi bisa ke usaha ayam nih Dari awal dasar dulu nih Dari lulus SMA kok punya cita-cita bertani kayak gini Gimana Mas? Sebenarnya saya nggak nyangka juga Mas bisa kok mau Maunya kok bisa terjun ke sini tuh sebenarnya saya juga nggak ada di dalam pikiran lah ya Mas Waktu itu Corona saya lulus 2019 Mas Punya motor saya jual Memang sih kalau orang tua dulu ada Mas peternakan sapi Cuma kayak buat tabungan lah istilahnya Cuma buat celengan Kalau orang desa nggak diputirin seperti sekarang ini Seperti itu Mas Dan kemudian Mas Akbar punya konsep lebih modern gitu ya? Iya, saya punya konsep waktu itu Jujur sih Mas, saya terinspirasi dari Youtube-Youtube itu kan Banyak kayak Mas Remawan Setiafam itu Saya terinspirasi dari itu Mas Habis itu saya ada pemikiran Gimana caranya usaha ini, sapi ini bisa berputar tuh Gimana caranya? Terus belajar, akhirnya saya belajar Beli sapi, kita jual lagi, berdagang lah istilahnya begitu Mas Awal-awal itu gimana Mas? Dari beli sapi itu cara memilih bibitanya, ilmunya dapat dari mana? Iya, ada duka, ada sukanya sih Mas dari dulu Belajar bener-bener nol Mas saya Mas Dari keluarga pun nggak ada keturunan dari pedagang sapi Dulu awal mula terjun ke pasar bener-bener kosong lah Mas Nggak kenal siapa-siapa Akhirnya kita sering ke pasar, ngobrol sama orang-orang pasar Belajar sapi yang bagus, sapi yang prospek Seperti ini itu belajarnya saya langsung di lapangan Mas Kalau untuk jenis usaha di sapi ini Mas Akbar ini Jenis pengemukan atau untuk kurbanan saja Mas? Kami pengemukan, juga jual beli sapi bakalan, sapi potong, dan sapi-sapi kurban Mas Kami juga jaga tiap hari itu Mas? Iya, Alhamdulillah kami motong sapi potong itu per malam 2-4 tekor Mas Cuma kami masih setor sapi hidup lah Mas Karkas biasanya orang nyebutnya itu Kalau dihitung, perkembangan dari mulai nol usaha sampai sekarang gimana perkembangannya? Ya, Alhamdulillah sih bersyukur aja Mas, bisa bertahan, bisa nyampe sejauh ini Itu luar biasa, banyak sekali yang saya lewati Entah itu sapi-sapi pada trouble, kena penyakit, musibah, dan lain-lain itu Alhamdulillah sudah kami lewati semua Mas Dulu dari berapa ekor dan sekarang bisa nyampe berapa? Dulu itu sih awal mula punya bapak Mas Punya bapak itu ada 12 ekoran sapi betina Mas Cuma buat breeding seperti itu Kemudian saya jualin semua, saya ganti sapi jantan semua Kemudian saya belajar diperjual belikan Mas Keluar masuk gitu istilahnya Sekarang mencatat berapa ekor Mas? Untuk sekarang sih di kandang ini ada 16 ekor Mas Ada 16 ekor Dari jual sapinya orang tua? Gulu, iya Sampai bapak di gol? Iya, dulu gitu Mas Dari jatuhnya sampai sekarang Kalau untuk yang pabrik tahu itu gimana Mas? Kalau bisa nambah pabrik tahu ya? Itu berawal dari ini Mas Karena sapi kan, saya kombranya kan pakai ampas tahu Pegatul kusin ret Mas Waktu itu kan saya kesulitan buat mencari ampas tahunya Mas Dulu sampai cepiring, kendal Mungkin Mas Altri tahu itu ku tak kendal Saya ngambilnya sampai sana Mas Kan saya perhitungan ongkos dan lain-lain itu sangat mahal Akhirnya kita ada pemikiran Apa kita buka pabrik tahu sendiri gitu Akhirnya kita buka pabrik tahu pun sama sekali Nol juga Mas, kita nggak ada pemasarannya Kita nggak tahu gimana sih sistem pekerjaannya Yang kerja seperti apa Itu nol juga Mas Alhamdulillah sih jalan sampai sekarang Dulu waktu buat itu cuma 5 masak Mas Sekarang Alhamdulillah sudah sampai 40-50 masak perharinya Perhari itu menghabiskan kedelai berarti 7x5 Sekitar 350 kilo tiap harinya Mas Kita suplai-suplai ke pedagang pasar Mas Pasar Sukorjo tentunya Masih lingkungan sini aja ya? Iya, masih lingkungan sini Semarang nanti juga bisa ya? Amin mudah-mudah Makin besar ya? Amin Yang ini untuk yang ayam ini gimana? Kalau ayam itu ini Mas sebenarnya Kita ada apa namanya Kita di Kalau yang ini kan ayam potong Mas Ayam boiler Ayam putih, ayam pedaging Kalau yang ayam merah disana Tidak tempat Iya gitu Mas Kalau yang ayam merah itu sebenarnya Ada tetangga mau jual kandang sama tanah Belum sama sekali belum dipakai itu Mas Akhirnya kita Alhamdulillah bisa membeli Dan Alhamdulillah kita coba ayam satu tahun ini Oke kita sambil keliling-keliling Ya siap Mas Barangkali ini ada yang minat nanti Iya Mas Ini limousin Ini bakong Mas Bakong? Ya sapi terlama disini Ini waktu korbanan kemarin Sebenarnya sudah ada Mas Sudah lagu juga Tapi karena terkena PMK Dia benar-benar susutlah tinggal Dulu sudah 850 Sempat turun sampai 700 Dan Alhamdulillah sampai sekarang Soalnya 900 up sekarang Mas Iya gitu 900 up ini? Iya Mas Panjang Panjang kapinya Nanti kita coba keluarin yang ini juga Ya boleh Malbor itu juga kurang ya Mantap Saatnya besar-besar ya Iya Mas Terinspirasi sama Mas Belinya yang kelas-kelas itu Kalau yang ini Ini simpital Malbor Mas Ini 800 up Mas Hampir 900 ini Iya lumayan Mas Ini 850 Poel 1 pasang Masih prospek ini Mas Buat dijumbukan Yang ini 680 Mas 680 Ya kurbanan oke Kita pelihara juga oke Mas Dan Belasannya juga masih banyak lagi ya Mas Iya ada beberapa Mas Ini masih luas banget loh Mas Iya Mas Belasannya buat kolam juga ya Mas Kolam ikan Kolam ikan Ini air mancurnya Buat ikan apa ya Mas? Ini sih insya Allah Kenila Mas Kira ini yang terapi kaki gitu Cocok ya Mas Gitu Satu dengan bakalan ya Mas Iya ini bakalan-bakalan juga ready Mas Barangkali ada yang membutuhkan sapi buat pengemukan Gitu Bakalan-bakalan Ada si hitam juga nih guys Gerandong Mas Gerinding kali ini Gerinding Iya Mas Siap Mas Sekarang Alhamdulillah 21 tahun Mas Sekarang Alhamdulillah 21 tahun Mas Selamat usaha Dan selama usaha ini Sebenarnya motivasi apa Mas untuk menjadi seorang pengusaha ini? Eh ya gimana ya Mas ya Alhamdulillah dulu tuh ditawarin kuliah Mas sama orang tua Kamu mau lulus SMA kan? Mau kuliah atau apa? Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin itu sih ada keinginan berusaha Apa? Berwira usaha gitu Mas Sekarang milih jalan ke jalur pertanian ya? Iya peternakan Gitu Dan ini ngomong-ngomong Selama usaha ini Omset terbesar ini berapa Mas? Pernah Mau ngomongin omset sih Iya mas Ya kalo omset sih gak mesti ya Mas Namanya pengusaha Kadang ada pasang surutnya Kadang dapet banyak Kadang dapet dikit Gak bisa di ini sih Mas Gak bisa dipastikan dapetnya berapa Insya Allah yang penting cukup ada gitu aja Mas Tapi pernah mencapai itu berapa Mas? Enggak Itu mas Pertanakan terus Fabrik tahu sama ayam itu Tentunya lebih banyak Mas Aldi nih omsetnya Insya Allah kalo saya Alhamdulillah yang penting ada cukup buat Bertahan hidup lah setelahnya Buat kehidupan selanjutnya Gitu Mas Aldi Oke Mas untuk menjadi motivasi peternak ini Biar peternak pemula ini yang lagi cari model Terus para pelajar yang ingin Peternak ini biar seperti Mas Saber ini gimana? Ya yang penting terpenting itu Kita ada niatan Mas Ada niatan Kita sabar Klaten Namanya kita ingin membangun sebuah bisnis Sebuah usaha Itu tidak ada yang instan Mas Kita melalui proses perih-perih dulu lah istilahnya Perih-perih dulu Kita mencari jalan dulu Menambah wawasan Nambah rekan-rekan kerja Istilahnya kita harus banyak-banyak Bertemu orang-orang pembisnis juga Mas Agar kita ngobrol Kita nyambung Akhirnya kita bisa bekerja sama Dan itu Sebuah jalan yang mungkin itu akan Terus-terus berlanjut Untuk kita Usaha Mas Istilahnya kita harus banyak-banyak Wawasan Banyak-banyak rekan kerja Dan ini terakhir Mas Baik yang mau berkorban Soit berkorban Atau Para pengusaha ternak nih Yang mau beli sapi nih Gimana Mas? Boleh nanti jawab di saya Di nomor 085-866-832-358 Insya Allah langsung sama saya Untuk yang mulai mau booking kurban Bisa dari sekarang Bisa titip disini Insya Allah bisa Apa mau langsung kita kirim sekarang Juga bisa Kita ready di Sapi-sapi ekonomis Maupun jumbo Premium Sampai 1 ton up Gitu Mas Dan kita Bergaransi Jadi Apabila sapi Dititipkan disini Ada kendala Tropel mati Atau apa Kita ganti 100% Dengan sesuai Bobot Sapi Seperti itu Dan kita Untuk pengiriman pun Apabila ada terjadi Kendala Di perjalanan Entah itu sapi Amruk di jalan Tidak bisa diselamatkan Kita ganti juga Mas Intinya Bergaransi sampai tempat Begitu Mas Oke Salam Peterang Indonesia Mas Ya Salam Peterang Indonesia Semangat terus Yakin Walaupun kita berjuang Di wabah Yang sekarang Memba Apa Yang sekarang ada ini Ada PMK Ada LSD Yang penting Bismillah Yakin Kita jaga sapi-sapi kita Insya Allah Mudah-mudahan kita Sehat semua sapinya Dan Sapinya Makin berkembang Istilahnya Yang penting Semangat terus Jangan pernah Nyerah Itu aja Mas Terima kasih Mas Agbar Sukses selalu Amin Amin Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa